Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan Dalam channel kita Bicara Buku Dan sahabat sekalian pada hari ke-35 Dari tantangan 100 buku dalam 100 hari Kali ini saya akan mereview Sebuah buku yang super duper keren Terutama buat anda para milenials Yang punya cita-cita dan mimpi Untuk membuat startup sendiri Inilah buku yang paling relevan Startuppedia yang ditulis oleh Anis Uzaman Penulis yang sangat relevan Karena beliau adalah CEO dari Venux Venture Capital Yang sejauh ini telah kurang lebih Membiayai 50 startup di seluruh dunia Dan menurut keterangan beliau Di dalam buku ini dalam setiap tahun Mereka kadang-kadang harus menseleksi Startup yang jumlahnya ribuan Dan mereka akan memilih 10-15 di antaranya Yang memiliki syarat-syarat dan kriteria Yang mereka inginkan Nah sahabat sekalian di buku ini Anis Uzaman menjelaskan Dari A sampai Z Bagaimana sebuah startup yang baik Dan cenderung akan mendapatkan perhatian Dan dukungan dari Venture Capital yang ada Sehingga sahabat sekalian Ketika anda punya mimpi Untuk mendirikan sebuah startup Saya rasa buku ini menjadi Sebuah buku wajib Yang perlu anda baca Karena dia ditulis oleh Seseorang yang Sehari-harinya mencari startup Yang layak untuk dibiayai Nah saya akan mencoba untuk mereview Beberapa poin-poin penting dalam buku ini Dan Saya akan membaginya ke dalam 2 video Mudah-mudahan Kita tidak terlalu terganggu Dengan lamanya durasi Baik sahabat sekalian Yang pertama Buku ini terdiri dari 6 bagian Dan 6 bagian ini menurut saya Adalah representasi dari Apa yang seharusnya anda semua tahu Tentang bagaimana membangun sebuah startup Sampai kita bisa untuk exit Dan menjadi sumber kekayaan yang kita miliki Yang pertama Di bab pertama membahas tentang Bagaimana membangun tim Kemudian di bab kedua Bagaimana menciptakan produk Selanjutnya Bagaimana mengklaim patent Sebagai upaya proteksi dan perlindungan Terhadap produk dan hak intelektual kita Yang keempat adalah Strategi pemasaran startup Yang kelima adalah Bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan Dan yang terakhir adalah Strategi untuk exit Karena sebuah startup Ujungnya adalah bagaimana mereka exit Nah sahabat sekalian Enam bagian dari apa yang dijelaskan oleh Anies Uzzaman ini Di bagian paling depan Atau bagian awal dari bukunya Mencoba untuk menjelaskan Bagaimana kerangka buku ini Dan kenapa enam faktor ini Anda harus ketahui Yang pertama Pembentukan tim Ini adalah sesuatu yang Anda harus lakukan Sejak awal sampai Exitnya startup Anda Yang kedua Bagaimana pengembangan produk ini adalah bagian yang paling awal Sekali Anda harus lakukan Kemudian Apa Mengklaim hak patent Untuk memberikan proteksi Ketika produk Anda sudah Anda anggap selesai Secara ide maupun Dalam bentuk produk Anda bisa mengajukan hak patentnya Dan yang keempat adalah Pemasaran Ini juga sesuatu yang dilakukan Secara terus menerus Sejak Anda memulai idenya Sampai Anda berhasil exit Yang kelima adalah Penggalangan dana Dan ini Sesuai dengan tahapan-tahapan Yang Anda lalui Di dalam membangun startup Pada awalnya mungkin Menggunakan dana pribadi Kemudian mungkin ada sponsor Dan seterusnya Sampai Anda bisa Exit Dan pada fase exit Sebuah fase penting Yang akan menentukan Perjalanan sukses Atau tidaknya Startup Anda Nah sahabat sekalian Kita masuk ke poin yang pertama Yaitu membangun tim Kenapa membangun tim ini adalah Yang paling awal sekali Dijelaskan oleh Anies Uzzaman Karena memang Hampir semua startup Yang sukses Itu terbentuk oleh Sebuah tim yang hebat Dan Saya tidak melihat Tanda-tanda di dalam buku ini Bahwa sebuah startup Bisa dikelola Atau dibesarkan oleh satu orang Sebagai contoh Misalnya Facebook Yang dirintis oleh Mark Zuckerberg Misalnya Beliau adalah Yang meng-create Ide tentang Facebook ini Dan kemudian Membuatnya berjalan Tetapi untuk Membuatnya besar Dia tahu persis Bahwa dia tidak memiliki Kapasitas untuk itu Dan karena itu Beliau mencari Orang yang paling hebat Untuk bisa diajak Berkoalisi Bergabung Di dalam timnya Yang bisa Mengembangkan Facebook ini Dalam skala global Dalam waktu yang singkat Nah sahabat sekalian Akhirnya Beliau membidik Salah satu tim Marketing dari Google Yang sangat hebat Yang bernama Serial Sandberg Dan Melakukan komunikasi Dalam waktu yang lama Dan Ternyata Serial ini Sesuai dengan ekspektasinya Dan dengan ide-ide Serial inilah Kemudian Facebook Berhasil mencapai Apa yang kita Lihat hari ini Nah sahabat sekalian Di dalam buku ini Anies Uzaman Menjelaskan tentang Beberapa poin Bagaimana kita mulai Merekrut tim Di awal Carilah melalui Pertamanan Karena ini Kaitannya dengan Ikatan emosional Atau Anda juga bisa Mencarinya lewat Inkubator startup Yang biasa dikelola Oleh korporat Ataupun Apa Venture capital Atau Kalau di Indonesia Juga banyak dilakukan Oleh pemerintah Dan ada Dalam buku ini Beberapa cara-cara yang lain Anda bisa lakukan Termasuk diantaranya Adalah rekrutmen Secara terbuka Nah ada saran Dari Anies Uzaman Rekrutlah SDM Atau orang yang Lebih pintar dari Anda Karena Anda Membutuhkan Satu pengetahuan Atau keterampilan Yang Anda tidak miliki Tetapi itu Anda butuhkan Untuk Scale up Untuk membesarkan Atau Menjadikan Start up Anda Ini layak Untuk Dijual ke publik Ataupun Digunakan oleh Publik Nah kemudian Yang ketiga Sahabat sekalian Anda tidak harus Berfikir tentang Bagaimana Membayar orang-orang Hebat ini Sebagian besar Mereka umumnya Akan sangat Menerima tawaran Saham dari Anda Ketika dia Sangat yakin Bahwa Start up Yang Anda Sangat bangun Anda bangun Ini adalah Sesuatu yang Punya prospek Di masa depan Dan Kemudian Sahabat sekalian Supaya Anda Betul-betul Mengenal SDM Yang ingin Anda Rekrut Jadwalkanlah Pertemuan yang Cukup sering Dan Mark Zuckerberg Sendiri Dalam Sebelum Rekrut Seril Sunbulk ini Beliau Melakukan Banyak sekali Pertemuan-pertemuan Dengan Seril Untuk Mengetahui Dengan Pasti Apakah Dia Meliki Visi Yang Sama Dan Apakah Memang Dia Meliki Pengetahuan Atau Keterampilan Yang Dibutuhkan Oleh Mark Nah Sahabat sekalian Selanjutnya Masih dalam Kontek Membangun Tim Ketika Anda Baru Memulai Anda Perlu Untuk Membangun Organisasi Meskipun Di awalnya Mungkin Anda Hanya Terdiri Dari Dua Orang Tetapi Pada Akhirnya Semua Start up Harus Orang Memiliki Peran Masing-masing Yang Berbeda Dan Bertanggung Jawab Terhadap Peran Itu Kemudian Bagi Capital Venture Seperti Anies Zaman Organisasi Ini Menandakan Profesionalisme Anda Ketika Anda Mengelola Sebuah Start up Tapi Anda Tidak Memiliki Tim Yang Terorganisir Dengan Baik Maka Kemungkinan Pemodal Tidak Akan Mau Untuk Membiayai Start up Anda Dan Yang Ketiga Adalah Dalam Merekrut Tim Atau Membangun Organisasi Harus Anda Sesuaikan Dengan Perkembangan Kebutuhan Pekerjaan Anda Di Dalam Organisasi Anda Dan Karena Itu Boleh Jadi Di Awal Anda Hanya Perlu Dua Orang CEO Misalnya Dengan CTO Executive Officer Dan Teknologi Officer Tetapi Semakin Berkembang Organisasi Start up Anda Ini Anda Mungkin Membutuhkan Orang Yang Semakin Banyak Paling Tidak Anda Butuh Seorang Finance Seorang Marketing Dan Seorang Operation Officer Nah Jadi Sahabat Sekalian Jangan Terburu-buru Untuk Membuat Sebuah Organisasi Yang Besar Yang Panjang Sementara Level Pekerjaan Anda Di Dalam Proses Membangun Start up Ini Belum Seperti Kebutuhan Anda Kemudian Sahabat Sekalian Anies Uzaman Juga Menjelaskan Tentang Bagaimana Proses Pengembangan Tim Ini Dalam Kontek SDM Yang Disesuaikan Dengan Tahapan Dari Start up Anda Pada Dasarnya Ada Empat Tahapan Start up Yang Pertama Dalam Ketika Masih Berbentuk Seed Atau Bibit Di Awal-awal Kemudian Di atas Seed Adalah Proses Start up Di awal Kemudian Advance Dan Juga Exit Nah Di setiap Tahapan Ini Sahabat Sekalian Itu Membutuhkan Pendekatan SDM Yang Berbeda Semakin Ketika Masih Anda Pada Posisi Seed Atau Tahap Seed Anda Membutuhkan SDM Yang Secara Kemampuan Mungkin Masih Lebih Sederhana Paling Tidak Kepribadian Baik Dan Pengetahuannya Luas Tapi Ketika Anda Sudah Naik Ke Level Awal Yaitu Ketika Anda Sudah Mulai Membangun Start up Anda Dan Anda Mulai Harus Menawarkan Ide ini Kepada Pemodal Dan Juga Mulai Harus Melakukan Uji Coba Terhadap Start up Anda Ini Maka Anda Sudah Membutuhkan SDM Yang Memiliki Kemampuan Membangun Orangan Dan Ketika Anda Lebih Naik Lagi Tahap Ke Tahapan Advance Anda Membutuhkan Kemampuan Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Kemampuan Membangun Jaringan Dengan Perusahaan Rekanan Karena Anda Akan Menawarkan Start up Anda Itu Kepada Mereka Dan Begitu Juga Ketika Anda Telah Berada Pada Tahapan Harus Exit Ini Membutuhkan Keterampilan Jaringan Yang Lebih Besar Lagi Dan Bidang Yang Anda Kembangkan Itu Nah Sahabat Sekalian Jadi Anda Tidak Usah Terburu Buru Anda Harus Menyesuaikan Dengan Tahapan Tahapan Yang Anda Lalui Dan Dengan Sendirinya Anda Akan Mengetahui Bahwa Di setiap Tahapan Ini Anda Membutuhkan SDM Yang Seperti Ini Nah Kemudian Sahabat Sekalian Pada Fase Kedua Adalah Menciptakan Produk Dan Menciptakan Produk Ini Perlu Merupakan Solusi Dari Sebuah Masalah Karena Pertanyaan Pertama Dari Para Capital Venture Adalah Apa Persoalan Yang Ingin Dijawab Oleh Startup Anda Ini Dan Apa Solusinya Dan Inilah Yang Membuat Startup Anda Itu Bernilai Yang Kedua Melakukan Riset Pasar Karena Boleh Jadi Ketika Anda Sudah Memiliki Ide Tentang Startup Tetapi Anda Tidak Memiliki Market Atau Anda Ingin Masuk Kedalam Market Yang Sudah Penuh Yang Para Pemainnya Sudah Sangat Banyak Dengan Startup Atau Teknologi Atau Aplikasi Yang Lebih Canggih Yang Telah Dimiliki Oleh Orang Lain Dan Karena Itu Juga Anda Perlu Untuk Menganalisis Kompetitor Anda Di Pengembangan Yang Jauh Lebih Cepat Dari Anda Seperti Google Microsoft Ataupun Apple Misalnya Nah Kemudian Sahabat Sekalian Yang Tak Kalah Penting Dari Sebuah Startup Produk Startup Adalah Pastikan Anda Mempertimbangkan Keuntungan Anda Harus Memastikan Bahwa Ide Startup Anda Itu Bisa Dimonetize Dan Anda Tahu Bagaimana Cara Untuk Memonetize Karena Kalau Tidak Ini Akan Menjadi Sebuah Proyek Sosial Tentu Saja Nah Selanjutnya Sahabat Sekalian Dalam Menciptakan Produk Ini Ada Beberapa Tahapan Produk Yang Anda Harus Ketahui Dan Dijelaskan Oleh Anies Uzaman Di Dalam Buku Ini Yang Pertama Tahapan Pertama Adalah Prototipe Yaitu Ketika Anda Memiliki Sebuah Gagasan Startup Dan Anda Mampu Memberikan Atau Menunjukkan Bagaimana Tampilan Dari Startup Anda Itu Yang Kedua Pada Tahapan Alpha Ini Sudah Naik Pada Tahapan Pengembangan Sudah Tahapan Dalam Untuk Sebuah Produk Tetapi Dia Masih Perlu Dijicoba Biasanya Dalam Tahapan Alpha Ini Uji Cobanya Itu Lebih Ke Internal Atau Terseleksi Anda Meminta Kepada Orang Orang Tertentu Untuk Mengujicoba Produk Anda Dan Kemudian Tahapan Selanjutnya Adalah Tahapan Beta Dimana Anda Membuka Kepada Ruang Publik Yang Lebih Besar Terhadap Produk Anda Itu Untuk Dijicoba Dan Mendapatkan Feedback Dari Mereka Karena Bagaimanapun Hampir Semua Produk Startup Itu Akan Biasanya Mengalami Banyak Bug Di Awal Dan Kemudian Sahabat Sekalian Tahapan Selanjutnya Ketika Anda Merasa Sudah Cukup Memadai Atau Layak Untuk Dirilis Anda Produksilah Startup Itu Dan Kemudian Terus Menerus Anda Kembangkan Anda Develop Meningkatkan Layanan Layanannya Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Nah Sahabat Sekalian Dan Pada Akhirnya Anda Harus Memikirkan Tentang Bagaimana Atau Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Anda Merilis Produk Itu Karena Kalau Anda Tidak Rilis Anda Satu Persoalan Di Dalam Merilis Ini Semakin Lama Anda Bekerja Menciptakan Produk Dan Terlalu Lama Anda Kemudian Merilis Boleh Jadi Orang Lain Akan Lebih Dahulu Merilis Dan Boleh Jadi Mereka Akan Lebih Dahulu Mengklaim Paten Dan Ini Akan Menjadi Persoalan Buat Anda Dan Selanjutnya Adalah Anda Mulai Memikirkan Bagaimana Membuat Produk Anda Tersebar Secara Global Atau Globalisasi Produk Dan Dalam Opsi Ini Ada Dua Opsi Paling Tidak Yang Dikatakan Anies Uzaman Apakah Anda Menginginkan Sebuah Produk Yang Sudah Terstandar Seperti Yang Bisa Anda Unduh Di Aplikasi Apple Misalnya Atau Yang Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Masing-masing Negara Atau Wilayah Seperti Yang Anda Bisa Install Di Playstore Nah Kemudian Sahabat Sekalian Yang Terakhir Dari Video Pertama Kita Ini Adalah Klaim Paten Ini Juga Sangat Penting Karena Ini Adalah Bentuk Proteksi Terhadap Produk Anda Sehingga Anda Tidak Perlu Bersaing Atau Tidak Kalah Oleh Kompetitor Anda Yang Menggunakan Ide-ide Yang Mirip Dengan Anda Apa Keuntungan Untuk Klaim Paten Ini Yang Pertama Dalam Pertarungan Apapun Baik Melawan Perusahaan Besar Atau Kecil Anda Tetap Akan Menang Ketika Sejak Awal Ide Original Anda Atau Aplikasi Anda Produk Anda Sudah Klaim Paten Atau Berhak Mendapatkan Paten Tersebut Kemudian Ketika Anda Memiliki Paten Yang Cukup Banyak Misalnya Anda Membuat Sebuah Produk Startup Dan Disitu Ada Banyak Hal-hal Baru Teman-teman Baru Yang Anda Buat Maka Anda Bisa Mengurus Hampir Semua Paten Dari Produk Produk Anda Itu Dan Itu Akan Memberikan Anda Nilai Jual Atau Nilai Tambah Karena Ketika Akan Exit Orang Akan Mempertimbangkan Capital Venture Ataupun Perusahaan Yang Ingin Membeli Entah Dalam Bentuk Ipo Atau Merger Perusahaan Anda Orang Akan Melihat Seberapa Banyak Paten Yang Akan Terikut Bersama Dengan Proses Merger Ataupun Ipo Tersebut Nah Kemudian Sahabat Kalian Ini Juga Akan Melindungi Produk Anda Dari Para Pesaing Mereka Tidak Bisa Mengikuti Apa Yang Anda Lakukan Karena Anda Telah Memiliki Hak Paten Nah Sayangnya Juga Ada Kerugian Karena Paten Ini Berlaku Tidak Secara Global Melainkan Berlaku Secara Pernegara Sehingga Ketika Anda Punya Paten Dan Kemudian Anda Tidak Daftarkan Paten Itu Membutuhkan Biaya Nah Sahabat Sekalian Demikian Untuk Sementara Video Pertama Dari Review Buku Anies Uzzaman Ini Silahkan Saksikan Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh